Masih bersama saya, Ivo Yunika, dalam Kompas Kediris Pekan. Saudara Satlantas Polres Kedirikota membawa dua boneka pocong berkeliling ke sejumlah pusat perbelanjaan. Hal itu sengaja dilakukan untuk mensosialisasikan protokol kesehatan dan bahaya dari virus corona. Dengan membawa dua boneka berbentuk pocong, anggota Satlantas Polres Kedirikota berkeliling ke sejumlah pusat perbelanjaan. Dua boneka pocong ini sengaja dibawa untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya virus corona yang masih mengancam. Pusat perbelanjaan sengaja dipilih karena menjadi tempat berkumpulnya warga dari berbagai daerah, sehingga memiliki tingkat kerawanan yang tinggi akan penularan COVID-19. Untuk menjaga hal tersebut terjadi, setelantas Polres Kedirikota pun rutin melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Tidak hanya teguran, namun dengan membawa boneka pocong agar warga sadar bahwa COVID-19 masih mengancam. Memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat bahwa bahayanya virus corona. Apabila kita sudah terpapar atau sudah kena virus corona, bahayanya sangat-sangat fatal. Ini sudah membawa contoh-contoh pocong ini supaya masyarakat itu lebih peduli lagi menjaga protokol kesehatan, biar keluarganya sehat semua. Kalau sudah dibawakan seperti ini, kalau tidak mau atau masih-masih sulit untuk dikasih informasi, ya nanti kalau sudah terpapar, akibatnya fatal. Sosialisasi protokol kesehatan menggunakan boneka pocong ini pun rutin digelar oleh Polres Kedirikota di sejumlah tempat keramaian. Sedikitnya ada dua tempat keramaian, baik itu pasar ataupun pusat perbelanjaan yang dikunjungi petugas dalam satu harinya. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Terima kasih.